Kitab Hosea, Pasal 14 Kembali kepada Tuhan Hai Israel, engkau sudah jatuh dan berdosa terhadap Allah, jadi kembalilah kepada Tuhan Allahmu. Pikirkanlah yang akan kau katakan, dan kembalilah kepada Tuhan, dan katakanlah kepadanya. Ampunilah dosa kami, dan terimalah perkataan kami sebagai persembahan kami. Kami mempersembahkan pujian dari mulut kami kepadamu. Asyur tidak akan menyelamatkan kami, kami tidak mengendarai kuda perang, kami tidak lagi menyebut Allah kami terhadap buatan tangan kami. Karena engkaulah Tuhan satu-satunya yang menunjukkan belas kasihan kepada yatim piyato. Tuhan akan mengampuni Israel Tuhan berkata, Aku akan mengampuni mereka yang meninggalkan Aku. Aku mengasihi mereka tanpa bata sebab murkahku telah surut. Aku menjadi seperti embun bagi Israel. Ia akan berbunga seperti bunga bakung, tumbuh seperti pohon cedar di Libanon. Cabang-cabangnya akan berkembang dan seperti pohon sehitung yang indah. Ia seperti bau harum dari pohon cedar Libanon. Orang Israel hidup kembali di bawah naunganku. Mereka tumbuh seperti gandum. Mereka berkembang seperti pohon anggur. Mereka seperti anggur Libanon. Tuhan memperingatkan Israel tentang berhala. Hai Efraim, tidak ada lagi urusanku terhadap berhala-berhala. Hanya Aku yang memberikan jawaban atas doamu dan mengawasimu. Aku bagaikan pohon cemara yang selalu hijau. Buahmu datang dari Aku. Nasihat terakhir Orang yang bijaksana mengerti akan hal itu. Dan orang yang cerdas hendaklah mempelajarinya. Jalan Tuhan adalah benar. Orang baik akan hidup olehnya. Orang jahat akan mati olehnya.